Dari Probo Linggau, Riau Bagian Batu, Solo Timur, Tasik Malaya, Bandung, Mataram NTB, Ambon, Bang Ipung dari Madura, Bojonegoro, Bangka Belitung, Tembaga Pura Papua, Cirebon, Zainul dari Rombok, dan dari manapun kalian berada para sahabat santuy. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah seperti biasa di channel Cok Santuy Series, kita akan kembali melanjutkan pembahasan spoiler alur cerita Solendua bagian 83 ya guys ya. Tapi sebelum itu kita bahas santuy dulu sedikit aja spoiler sebelumnya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Demi mengatasi permasalahan yang dialami Siyo-Siyo saat menyerap tulang roh lengan kanan beruang cakar emas hitam, Yu Hao lantas secara nekat memindahkan tulang roh tersebut ke lengan kanannya. Pasalnya hanya dirinya saja yang saat ini belum memiliki tulang roh lengan kanan. Meskipun proses pemindahan benar-benar sangat menyakitkan, bahkan tulang roh beruang tersebut memberikan perlawanan luar biasa hebat. Tapi untungnya saja, berkat bantuan mata kehidupan dan pisau kehidupan, energi dari tulang roh tersebut berhasil ditekan. Dan pada akhirnya menjadi tulang roh lengan kanan Yu Hao, waduh udah punya 3 tulang roh ya guys ya abang kita ini. Lalu gimana sih keseruan spoiler alur cerita di bagian kali ini? Jadi kuilah langsung aja kita terobos terus versi novelnya ya guys ya. Sementara Elder Xuan bersama ketiga murid melakukan petualangan hebat di wilayah hutan Stardo. Di ibu kota kerajaan Matari Bulan, tepatnya di Aula Kebajikan. Jing Hong Chen yang baru saja kembali ke tempat ini, terlihat menemui sesosok pria misterius yang masih belum jelas asal-usulnya. Dimana Jing Hong Chen memberikan sebuah informasi kepada sosok ini. Kalau dia menemukan seorang murid Akademi Shrek yang memiliki kekuatan api iblis ponik di tubuhnya. Mendengarkan perkataan Jing Hong Chen, si pria misterius lantas bertanya. Apa yang diinginkan Hong Chen memberitahunya masalah seperti ini? Selain itu sangatlah sulit memasuki Akademi Shrek untuk saat ini. Jing Hong Chen tersenyum dan mengatakan, dirinya sangatlah mengetahui apa yang dikhawatirkan sosok misterius di hadapannya. Terlebih lagi, Akademi Shrek jauh lebih berbahaya dari empat kerajaan saat ini. Dengan adanya Master Mu'en yang menjadi benteng Akademi, maka serangan sekuat apapun kepada Akademi Shrek hanyalah sebuah serangan sia-sia dan bunuh diri. Oleh sebab itu, Jing Hong Chen mengusulkan untuk mendekati para petinggi Akademi Shrek yang telah lama meninggalkan Akademi. Kata-kata Jing Hong Chen barusan, seketika menarik perhatian sosok misterius ini. Sehingga dia meminta Jing Hong Chen untuk lebih detail menceritakan rencana yang ingin dia lakukan. Nah, di momen ini kita tidak dijelaskan secara detail percakapan mereka berdua ya guys ya. Yang intinya, setelah kurang dari 15 menit berbicara, sosok misterius ini menyecucui rencana Jing Hong Chen untuk sempat mungkin melakukan penyerangan terhadap Akademi Shrek. Bahkan sosok misterius ini sangatlah menginginkan Mas Yeo Tao yang saat ini sudah membangkitkan api iblis di tubuhnya. Dimana dia sangatlah yakin, dengan keberadaan Mas Yeo Tao nantinya, sekte alias aliansinya akan mampu kembali membangkitkan wanita suci yang telah lama menghilang dari Benua Daulo. Waduh, misteri baru lagi ya guys ya. Tenang, nanti juga pasti Mimin jelasin kok. Tapi di bagian selanjutnya ya, di bagian kali ini kita fokus sesuai alur cerita novelnya ya guys ya. Di tempat lain, tepatnya di ibu kota ke Kaisaran Tiando. Setelah satu bulan meninggalkan Akademi Shrek dan kembali ke wilayah tempatnya dilahirkan. Wajah Tangya yang biasanya tersenyum manis dan ceria, kini sangatlah berbeda. Dipenuhi dengan kebencian sangat mendalam. Pada dasarnya, bukan tanpa alasan Tangya bersikap seperti ini. Pasalnya 5 tahun yang lalu saat sekte Tang benar-benar jatuh dan tidak memiliki kekuatan. Sebuah sekte yang bahkan tidak memiliki reputasi di Benua ini, secara nekat mengambil alim markas pusat sekte Tang, mengusir beberapa anggota sekte yang tersisa. Bahkan dalam insiden tersebut, membuat kedua orang Tangya meninggoy alias tewas. Sambil memikirkan hal itu, air mata mulai jatuh ke pipinya. Bahkan Tangya berjanji kepada kedua almarhum orang tuanya untuk mengembalikan kejayaan sekte Tang dan tidaklah peduli seberapa besar harga yang harus dia bayar nantinya. Tetapi di momen inilah, Tangya benar-benar mengalami kesulitan. Pada awalnya, dia berniat kembali ke tempat ini untuk membangun ulang sekte Tang, kemudian merekrut murid baru, serta menunggu baby dan anggotanya lulus dari akademi untuk merebut kembali kejayaan sekte Tang. Tapi jelas, rencana itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Selain membutuhkan banyak uang untuk mendirikan sekte, Tangya juga tidaklah memiliki koneksi kepada para anggota sekte Tang. Bahkan beberapa anggota yang juga merupakan kenalan lama orang tuanya, justru memperlakukannya sebagai sampah. Mereka semua beranggapan, apa yang bisa dilakukan oleh seorang bocah berusia 15 tahun untuk mengembalikan kejayaan sekte Tang yang sudah lama menghilang dari Len. Tidak lagi memiliki harapan untuk membangun ulang sekte Tang serta mendapatkan bala bantuan, Tangya lantas berjalan dengan penuh kebencian menuju gerbang sekte Tang yang saat ini dikuasai oleh sekte darah besi. Bahkan tulisan sekte Tang yang dulu terpampang besar di gerbang sudah digantikan dengan tulisan dari sekte darah besi. Walaupun pada dasarnya, tempat ini sudah bukan lagi menjadi milik sekte Tang, namun kenangan indah di tempat ini masihlah tergambar jelas di benak Tangya. Mau bagaimanapun, kedua orang tuanya dulu membesarkan dirinya sampai berusia 10 tahun di tempat ini. Sambil mengusap air mata yang jatuh ke pipinya, Tangya perlahan berjalan memasuki tempat ini. Wajahnya benar-benar dipenuhi dengan kebencian tak tertahankan. Bersamaan dengan kebencian tersebut mengalir dalam darah dan hatinya, sebuah roh rumput biru perak dan empat cincin roh perlahan muncul di sebelah Tangya. Akan tetapi penampilan roh rumput biru peraknya tidaklah lagi sama seperti sebelumnya, melainkan kini berwarna kehitaman dan dipenuhi dengan aura kegelapan. Disebut sebagai mutasi roh pelindung biru perak dengan sebutan rumput duri hitam. Melihat sosok Tangya memasuki wilayah sekte darah besi, dua orang murid penjaga yang melihat hal tersebut sempat mencoba untuk menghalanginya. Akan tetapi tidak banyak cengcong, Tangya lantas mengayunkan beberapa rumputnya ke arah kedua murid tersebut, bahkan hanya dalam waktu singkat. Selain berhasil mengikat kedua murid, rumput duri hitam miliknya ini ternyata memiliki kemampuan untuk menyerap darah targetnya sampai tetes terakhir. Semakin banyak darah yang dia serap, maka aura kegelapan di tubuh Tangya semakin pekat dan semakin kuat. Tidak jauh dari lokasi Tangya berada, sosok Master Roh terlihat memperhatikan Tangya dengan sangat letih. Dia tidaklah menyangka akan melihat wanita misterius yang memiliki kekuatan luar biasa Edun. Waduh, siapa ini orang ya guys ya? Eits, tenang, nanti ada kok penjelasannya. Jadi tonton sampai habis ya guys ya, supaya kalian gak gagal paham. Tepat, di saat Tangya baru saja menghabisi kedua orang murid penjaga, dia lantas meminta seorang Master Roh bernama Tilly untuk menunjukkan diri. Tidak berselang lama pasca teriakan Tangya dan kekacauan yang dia buat sebelumnya, beberapa sosok terlihat menunjukkan diri. Tidak lain, dia adalah Tilly, pemimpin sekte darah. Di sampingnya ada Titang yang juga merupakan anaknya dan beberapa tetua sekte. Melihat tindakan yang sudah dilakukan Tangya, serta berani membunuh anggota sekte darah besi, jelas membuat Tilly terlihat emosi. Dia lantas memerintahkan seluruh anggota untuk menangkap dan menghukum Tangya. Walaupun pada dasarnya, sekte darah iblis bukanlah sekte yang mendominasi, tapi mereka masihlah memiliki 200 murid. Bahkan Tilly sendiri merupakan seorang kaisar jiwa dengan 6 cincin roh, serta memiliki 2 tetua raja jiwa. Bahkan anak Tilly yang bernama Titang merupakan leluhur jiwa 4 cincin roh layaknya Tangya. Meski dihadapkan dengan kepungan belasan murid sekte darah iblis, namun Tangya tidaklah gentar sedikitpun, sambil berteriak marah dan mengatakan kalau hari ini mereka semua akan tewas di tangannya. Cincin roh ketiga Tangya tiba-tiba bersinar. Puluhan rumput duri hitam kembali muncul di sekitarnya. Sesaat kemudian mengikat seluruh murid yang mencoba menyerangnya, menyerap darah mereka hingga koit. Melihat hal itu, Titang justru beranggapan, kalau Tangya pastilah seorang masroh jahat. Pasalnya selain menyerap darah anggotanya, atribut yang digunakan Tangya memiliki energi kegelapan. Tidak menghiraukan ucapan dari Titang, Tangya terus-menerus menghabisi beberapa murid di tempat ini, di mana dia ingin menghabisi seluruh anggota sekte darah besi tanpa sisa. Nah, di momen ini, Mimin jelasin secara singkat mengenai roh pelindung Tangya yang sebenarnya ya guys ya. Roh pelindung rumput biru perak Tangya sendiri diwarisi dari sang ayah, sedangkan roh pelindung ibunya Mimin belum bisa memastikan secara jelas. Meskipun Tangya sendiri mewarisi secara dominan roh pelindung milik ayahnya, tapi sejak dia dilahirkan, Tangya ini disebut sebagai seorang master olangka. Pasalnya di dalam tubuhnya terdapat sebuah kekuatan yang tersembunyi untuk melahap kehidupan. Itulah sebabnya, sejak Tangya masih bocil, dia jarang sekali memiliki seorang teman. Bahkan dikatakan, orang pertama yang berani mendekatinya adalah Bebe ketika berada di Akademi Shrek. Sejak bersama Bebe, Tangya mampu menekan kesedihannya, sehingga membuatnya tidak lepas kendali seperti saat ini. Sedangkan alasan utama, Tangya menjadi seperti saat ini. Pertama, karena dia sudah terlalu lama menyimpan dendam. Yang kedua, dia merasa depresi telah tertinggal jauh dalam hal kekuatan dari rekan-rekannya. Sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan Akademi Shrek demi meningkatkan kekuatannya. Sampai akhirnya, dia berhasil mendapatkan cincin roh keempat selama satu bulan perjalanan. Namun, semakin tinggi tingkat kekuatannya, semakin kuat juga dorongan roh pelindungnya bermutasi. Bahkan setiap kali Tangya menyerap darah musuhnya, maka kekuatan dan atribut kegelapan di dalam dirinya seolah ingin mengambil alih tubuhnya. Ya, kejadiannya hampir mirip kayak roh pelindung mahasiswa atau gitu ya, guys ya. Singkat cerita, di saat Tangya berhasil menghabisi titang dan puluhan murid sektik darah iblis, Tilly dan dua tetua terlihat mulai bereaksi. Bahkan Tilly alias si botak terlihat kesal mengetahui putranya dibantai oleh Tangya dan berniat untuk menuntut balas dendam. Tepat di saat Tilly mulai melakukan aksi penyerangan, dua tetua di sampingnya memintanya untuk selalu waspada. Di mana mereka menyadari satu hal, semakin banyak Tangya menyerap darah targetnya, maka kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Sayangnya, ucapan kedua tetua tidaklah dihiraukan oleh Tilly. Dia beranggapan, walaupun Tangya memiliki kekuatan menakutkan, tapi dia hanyalah seorang leluhur jiwa 4 cincin roh. Jadi, salah mustahil untuk mengalahkan dirinya yang saat ini sudah memiliki 6 cincin roh. Dengan alasan tersebut, Tilly lantas meminta kedua tetua untuk membantunya menghadapi bocah ini secepat mungkin. Lagi dan lagi, walaupun dikepung oleh 3 orang master roh yang memiliki level di atas dirinya, Tangya tidaklah gentar sedikitpun. Sambil diikuti oleh rasa kebencian luar biasa di dalam hatinya, cincin roh keempat Tangya yang berasal dari tipe tanaman 5 ribu tahun tiba-tiba bersinar. Energi luar biasa, seolah berbentuk sebuah pohon yang diikuti dengan ratusan rumput duri hitam melonjak dari tubuhnya. Bahkan hanya dalam waktu singkat, mampu menangkap ketiga orang yang mencoba untuk menyerangnya. Selain menghisap darah mereka, teknik rumput dari teknik keempat Tangya ini memiliki efek racun untuk melumpuhkan meridian targetnya. Sehingga membuat kedua tetua di samping Tilly tidaklah lagi memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dan hanya berteriak kesakitan. Sementara itu, meskipun kondisi Tilly sendiri tidaklah sebaik kedua tetuanya, tapi sebagai seorang kaisar jiwa, dia jelas tidaklah mudah untuk dihadapi. Sambil berteriak marah ke arah Tangya, sebuah barier pelindung berwarna kemasan menyelimuti tubuhnya, memblokir serangan rumput duri hitam milik Tangya. Tidak berselang lama pasca melepaskan kemampuan terkuatnya, wajah Tangya menjadi semakin pucat meskipun sebelumnya berhasil menangkap dan menjatuhkan dua raja jiwa, namun menghadapi seorang kaisar jiwa masihlah jauh di luar kekuatannya. Sementara itu, bisa jarak di antara Tilly dan Tangya hanya tersisa 5 meter saja. Cincin roh kelima Tilly tiba-tiba bersinar, di mana orang tua ini ternyata memiliki roh pelindung beruang besi. Selain memiliki pertahanan menakutkan, kekuatan fisik dan serangannya tidaklah bisa diremehkan begitu saja. Tepat pada saat Tilly mengayunkan pukulannya untuk menghancurkan teknik Tangya menjadi berkeping-keping. Tangya sendiri seolah mengalami serangan balik dari kekuatannya, sambil menutup mata dan mengingat kedua orang tuanya, serta kemungkinan dirinya sebentar lagi akan segera menyusul mereka. Tangya juga menyempatkan diri untuk meminta maaf kepada baby karena tidaklah bisa memenuhi janjinya. Akan tetapi, belum sempat pukulan kedua Tilly mengenai tubuh Tangya, seorang master roh misterius yang sebelumnya memperhatikan Tangya, tiba-tiba saja muncul di tempat ini, bahkan hanya menggunakan sedikit kekuatan rohnya. Sosok orang ini mampu dengan mudah memukul Tilly hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Sambil melayang di udara dan menggunakan kekuatan rohnya untuk menahan tubuh Tilly, sosok ini lantas melemparkan tubuh Tilly kehadapan Tangya dan mengatakan, kalau orang ini menjadi miliknya. Walaupun sempat terkejut dengan kemunculan si bapak, tapi Tangya langsung menghiraukannya, di mana dia sangatlah ingin membalaskan dendamnya. Sambil tersenyum dan diiringi dengan wajah menyeramkan, Tangya lantas melepaskan ratusan alat roh bom jarum beracun ke arah Tilly, memberikannya rasa sakit luar biasa hebat, sehingga bisa membunuhnya secara perlahan-lahan. Tidak sampai di sini, merasa belum puas dengan rasa sakit yang saat ini dialami oleh Tilly, Tangya kembali melepaskan kekuatan rohnya ke dalam senjata rahasianya, melemparkan ratusan bola jarum beracun ke sekujur tubuh Tilly, yang pada akhirnya berhasil mencabut nyawanya. Pasca kejadian tersebut, si sosok misterius tiba-tiba saja merasakan ada tiga orang kuat sedang menuju ke lokasi mereka, sehingga dia meminta Tangya untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Tapi jelas Tangya menolaknya, pasalnya dia beranggapan bahwa tempat ini adalah rumahnya, rumah bagi setiap anggota sekdetang. Tidak ingin mengambil resiko, sosok misterius ini lantas secara paksa membuat Tangya tidak sadarkan diri, kemudian membawanya pergi meninggalkan tempat ini bersama dengan kemunculan tiga sosok misterius tersebut. Nah guys, seperti itulah cerita singkat spoiler solen 2 bagian 83-nya, di mana Tangya secara nekat melakukan aksi pembantaian kepada sekte darah besi yang sudah merebut tempat milik sekte tang. Selain kita mengetahui sebuah fakta, kalau ternyata roh pelindung Tangya bermutasi dan memiliki atribut kegelapan layaknya Mas Yotau, Tangya juga ternyata sudah memiliki 4 cincin roh dan berada di level 44. Waduh, kira-kira sosok seperti apa sih yang membawa Tangya? Nah, kalau kalian masih penasaran, langsung aja di subrik ya guys ya, nyalain juga notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan update-an video-video terbarunya. Sedangkan untuk spoiler BTTH dan alu cerita episode terbaru setiap dongguannya, mimin update-nya di channel Dong Hua Santuy guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Makasih banyak yang udah nonton sampe habis. Disini abang Frank, si dewa spoiler alu cerita mau ngobis santuy dulu. See you next time guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!